Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang saya amat hormati Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara, baru-baru ini kita dikejutkan Seperti yang semua sudah tahu bahwa MB Perlis yang terlibat dengan siasatan SPRM Dan susulan perkara ini yang berlaku ataupun krisis ini yang berlaku Untuk kepimpinan kerajaan Perlis Terdapat pula berita yang kita dengar bahwa Bersatu bersedia untuk menggalas Ataupun mengambil alih kerajaan Perlis Nah, saudara-saudara Berkaitan dengan perkara ini Terdapat satu lagi berita susulan Yang pasti menunjukkan Dimana menurut Ketua Bersatu Perlis sendiri Saya bukan dalam siasatan SPRM ke atas Menteri Besar Kata Ketua Bersatu Perlis Abu Bakar Hamzat menyangkal dakwaan yang tular di media sosial Bahwa dia adalah dalang dalam siasatan SPRM terhadap Menteri Besar Mahat Syukri Ramli Serta anaknya baru-baru ini Sebaliknya Abu Bakar berkata PN Perlis yang ditunjang nipas dan bersatu Sememangnya mempunyai hubungan yang baik Dengan pentadbiran kerajaan negeri Dan tiada sengketa antara mereka Nah, berkaitan dengan perkara ini Kita juga mendengar satu kenyataan daripada Azmin Ali Berkaitan dengan Bersatu Ambil Ali Kerajaan Perlis Itu pandangan peribadi Abu Bakar Kenyataan Ketua Badan Pimpinan Bersatu Perlis Bahwa parti itu sedia untuk menggalas tanggung jawab memimpin negeri itu Makna kata Parti Bersatu yang mengisi jawatan MB Perlis Tidak mencerminkan pendirian sebenar parti MPT Datuk Seri Muhammad Azmin Ali Berkata Pandangan Abu Bakar Hamzah itu Boleh dikategorikan sebagai pandangan Peribadi Abu Bakar Malah ia tidak pernah dibincangkan di peringkat parti Nah, itu menjadi persoalannya Adakah Kepimpinan Bersatu Perlis Yang diketuai Abu Bakar Mempunyai langkah ataupun gerakan Untuk menggulingkan MB Perlis Yang daripada PAS Yaitu Syukri Ramli Itu menjadi persoalannya Kerana Setelah Syukri Ramli dan anaknya Terlibat dengan siasatan SPRM Tiba-tiba lah pula Kemimpinan Bersatu Mengeluarkan kenyataan Bersedia untuk menggalas jawatan Kerajaan Perlis Nah, saudara-saudara Kalau nak cakap Bersatu Nak gulingkan PAS Pun susah juga Kerana Bersama-sama di dalam Gabungan Perikatan Nasional Namun semua itu menjadi persoalan Tapi Abu Bakar berkata PN Perlis yang ditunjangi PAS Dan Bersatu Sememangnya Mempunyai hubungan yang baik Dengan pendadbiran Kerajaan Negeri Dan tiada sengketa Antara mereka Oleh itu Pandangan dan percanggahan Pendapat Yang ada tidak menggambarkan Bersatu Tidak serasi Sebaliknya Ia hanyalah pandangan Peribadi Semata-mata Apabila ada satu cerita Berkaitan dengan Pengakuan Bahwa Saya Yaitu Ketua Bersatu Perlis Membuat laporan kepada SPRM Saya sudah membuat Laporan polis Menyangkal dakwaan itu Sekeras-kerasnya Kerana itu bukan Pelan Perikatan Nasional Katanya Yang dipetik BH Abu Bakar Yang juga adun Kuala Perlis Sebelum itu Mengetuai Lima wakil rakyat Termasuk Tiga ekspo Perlis Dari Bersatu Menandatamani Arahan bertulis Yang berupa Surat aku janji Tak setia kepada parti SPRM Dilaporkan Menahan reman Anak MB Terbabit Dan lima yang lain Bagi membantu Siasatan Berhubung kes Mengemukakan Dokumen palsu Bagi membuat Tuntutan Bernilai 600 ribu Sejak 2022 Bagaimanapun Penelitian mendapati Projek yang didakwa itu Tidak dilaksanakan Saudara-saudara Yang amat dirumati Tuan-tuan Dan perempuan Adakah Terdapat Satu ciri-ciri Bahwa bersatu Nak tikam Belakang pas Di sini Nah itu Baru persoalannya Jadi saudara-saudara Apa komen Anda Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang Ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan Dan perempuan Yang saya amat Berhormati Baru-baru ini Kita dikejutkan Dengan nama Azmin Ali Yang disebut Akan dipanggil Polis Berkaitan Ataupun berhubung Perkara Yang dibangkitkannya Di Dewan Undangan Negeri Namun terkini Saudara-saudara Ini adalah Keputusan Azmin Yang menyatakan Enggan Kebalai Polis Bagi Kenyataan Pada Polis Adakah disini Terdapat Unsur-unsur Ataupun ciri-ciri Azmin Ali Nak lari Kalau nak Cakap Azmin Lari Saya rasa Tidak relevan juga Karena saya tahu Azmin Ali Pasti akan Mengikut Undang-undang Tetapi Saudara-saudara Di dalam Artikel Daripada Malaysia Kini Azmin Enggan Kebalai Bagi Kenyataan Pada Polis Meskipun Dipanggil Polis Untuk Memberi Kenyataan Namun Ketua Pembangkang Selangor Muhammad Azmin Ali Menegaskan Dia Enggan Hadir Kebalai Sebaliknya Pemimpin PN itu Mencabar Tindakan Polis Memanggilnya Untuk Memberi Keterangan Mengenai Ucapan Yang Dibuatnya Ketika Sidang Dewan Undangan Negeri Selangor Pada Mac Setakat ini Tidak Akan Kepalai Polis Sewajarnya Arahan Tersebut Digantung Sehingga Mahkamah Selesai Proseding Kita Harus Menghormati Proses Perundangan Dalam Negara Kita Katanya Pada Sidang Media Di Ibu Pejabat PN Azmin Berkata Demikian Bagi Menjawab Soalan Pemberita Selepas Memberitahu Dia Telah Dipanggil Polis Mengikut Seksyen 111 Kanun Tatacara Jenayah Pada 7 Mei Untuk Direkodkan Kenyataannya Di Ibu Pejabat Polis Daerah Sya'alam Azmin Mendakwa Tindakan Pihak Berkuasa Itu Cubaan Untuk Menakut Menakutkan Dirinya Dan Melanggar Undang-Undang Terutamanya Perkara 72 Perlembagaan Persekutuan Yang Memberikan Adun Kekebalan Daripada Proseding Sivil Dan Jenayah Terhadap Perkara Yang Dibahaskan Dan Yang Dibuat Dalam Sidang Dewan Undangan Negeri Sesudah Itu Saya Sudah Mengarahkan Peguam Untuk Memfailkan Permohonan Di Mahkamah Tinggi Sya'alam Untuk Semakan Kehakiman Bagi Menyemak Tindakan Atau Keputusan Pihak Polis Mengeluarkan Notis Berkenaan Saya Juga Menghantar Surat Kepada Pihak Polis Supaya Dapat Tanggukan Atau Gantung Tindakan Memanggil Saya Bagi Memberi Keterangan Berkaitan Isu Itu Kerana Proseding Mahkamah Masih Belum Selesai Bagi Menghormati Proses Undang Undang Polis Sewajarnya Menggantung Sebarang Arahan Kerana Ia Jelas Melanggar Perentukan Sedia Ada Katanya Pada Sidang Media Di Pejabat PN Nah Sedera-sedera Yang Amat Dihormati Tuan-tuan Dan Azmin Pada Sidang Dun Mac Lalu Dilaporkan Meminta Kerajaan Negeri Untuk Menjelaskan Tindakan PKNS Menjual Hak Pembangunan PJ Central Yang Dijangka Memberi Pulangan Bernilai 1.04 Bilyon Kepada MRCB Pada Nilai 270 Juta Nah Pada Akhirnya Sedera-sedera Azmin Sahkan Enggan Kepala Bagi Pengaraan Pada Polis Ini Pasti Satu Tindakan Azmin Yang Mengejutkan Politik Serta PDRM Dan Penguat Kuasa Saudara-saudara Apa komen Anda Sekian Saja Bersama Di Dalam Channel Ini